Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah, rahimahkumullah Dimana saja berada Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memfasdu Yang baik dan benar sesuai dengan standarnya Agar supaya al-fasdu ini pengobatan sunnah Rasulullah SAW Yang tidak diremehkan oleh mereka-mereka yang meremehkan Baik, cukup sekali bagaimana caranya Hal yang pertama adalah kita harus melihat dulu Vena si pesakit Ya, vena si pesakit Kita cari yang paling penuh Atau paling Menonjol dari beberapa vena yang ada di kaki Maupun yang ada di tangan Karena ini sekarang kita akan praktekan yang ada di kaki Maka setelah kita bertemu dengan vena yang penuh Maka kemudian kita lakukan tornicate atau pengikatan Pada kaki yang akan di pasdu Vena yang akan di pasdu Agak sedikit keras Kemudian setelah itu Setelah dilakukan pengikatan Maka kita lakukan sterilisasi Sterisasi lengkap menggunakan alkohol dulu 70% Kita semprot ke bagian-bagian kaki sekitarnya Agar bakteri-bakteri Kuman-kuman tidak ikut pada Terapi ini Kemudian kita tambah lagi dengan Cairan infektan lainnya Sekitar vena yang akan di pasdu Selanjutnya Kita akan melihat bagaimana tekniknya Yaitu dengan jarum ukuran 18 Siapkan plastik Untuk menampung darahnya Kita langsung lanjut Dan Pasdu di daerah kaki ini memang agak sedikit rasa sakit Karena banyaknya saraf yang ada di kaki Melebihi daripada lipat tangan Maka di saat ini kita sarankan kepada si pesakit Agar supaya tidak menarik kakinya di saat penusukan Karena Akan Merubah posisi jarum itu sedikit Seperti ini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Bismillah 45 derajat Cari Tusuk Nah Ya Keluar Nah Darahnya hitam pekat Ini Teknik daripada pasdu Bagian vena kaki Dalam Kita lihat Darah keluar seperti ini Termasuk darah yang normal Artinya volume darah pada pesakit Tidak begitu berlebih Akan tapi Kita lihat warnanya hitam pekat Menandakan Sakit ini Jarang Atau belum pernah mungkin di Pasdu Karena darah yang ada di vena ini Darah yang terdeoksidinasi dan terkontaminasi Nah Kita lihat Berapa yang harus kita ambil Kita ambil Seputar 150 sampai 200 cc Untuk standarnya Cut Alhamdulillah Dikira kita cukup Untuk Sesi ini Darah sudah Kukupun Kurang 120 cc Maka untuk closing Adalah Kita awali Dengan Mencabut Atau Mencabut Torniket Mengikat Setelah kita cabut Maka Kita Perhatikan Bagaimana teknik Closing dari Terapi Fastu ini Bisa diperhatikan Pasti Dan jalur kita pegang Dan Langsung kita tutup Luka Daripada vena tersebut Agak sedikit ditekan Dan digoyangin sedikit-dikit Nah Dan vena ini Termasuk pemuru balik Jika dia Luka Keluar darah Maka dia akan cepat berhenti Setelah ditekan Kemudian Lepas Ya Hasilnya seperti ini Dan kita lihat darahnya Darahnya hitam Ya Seperti itu Inilah Hasil darah Fastu Dan jangan lupa Jarum hasil Daripada Fastu Sepersakit Maka dia harus Dibuang Nah ini masih keluar dikit Maka Digunakan lagi Kasah Tekan Tampil Kemudian closing dengan Micro port Atau hands up plus Dan lainnya Seperti inilah Contoh daripada Trailer Bagaimana Teknik Mempaslu Yang Baik Dan Benar Semoga Video ini Bermanfaat Buat Seluruh kaum muslimin Dimana saja berada Dan dengan niat ibadah Kita melaksanakan Sunnah Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton